Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan bahwa para ulama dari ulama klasik maupun Tontempura terhadap hukum mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada umat kristiani dan juga mengucapkan selamat Hari Raya kepada pemeluk agama lain, ini para ulama terbelah menjadi dua, sekelompok ulama menyatakan diperbolehkannya mengucapkan selamat itu dan sebagainya lain menyatakan keharam, mengucapkan ucapan selamat ini. Nah kemarin juga kita sampaikan juga bahwa diantara ulama yang memulihkan itu berdasarkan surat Al-Mutahanah ayat 8 bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik pada orang-orang muslim yang mereka tidak memerangi umat Islam dan tidak mengusur umat Islam dari negerinya. Maka ucapan selamat Hari Raya termasuk perbuatan baik yang diperbolehkan, selalu dalih ayat tersebut. Nah diantara para ulama itu ada Syekh Rasulullah, Syekh Rasulullah, Syekhul Haqlulullah, di Indonesia ada Kih Haji Qurayy Shihab, Kih Haji Abdul Rahman Wahai dan sebagainya. Bahkan termasuk raih kondak, budayawan kondak yaitu M.H.N. Najib. Beliau termasuk ulama yang memulihkan, mengucapkan selamat Hari Raya termasuk Hari Raya Natal kepada umat kristiani. Bahkan M.H.N. Najib mengutip firman Allah, diantaranya adalah surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alayya yawmawlidtu wa 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 yawmawlidtu. Dan keselamatan, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku Nabi Isa. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini surat Maryam ayat 33. Disini Allah menyampaikan salamnya, menyampaikan selamatnya kepada Nabi Allah Isa. Baik saat kelahirannya, saat wabatnya, dan saat dibangkitkan hidup kembali. Berdasar itu, kalau Allah saja menyampaikan selamat, begitu logikanya, atas kelahirannya Nabi Isa. Maka sejauh ini, karena sering dipahami bahwa Yesus itu adalah Nabi Allah Isa. Apa, mengucapkan selamat hari lahirnya Nabi Isa, itu diperbolehkan. Demikian menurut Caknun. Tentu saja, kepulahan seperti itu, itu tidak menjadi masalah juga. Artinya, ketika memang kita memahami bahwa yang dilahirkan itu adalah Nabi Allah Isa. Yang di dalam bahasa umat Nasrani adalah Yesus, maka boleh-boleh saja mengusapkan selamat Natal. Walaupun tentu saja, bagi umat Kristiani, diyakini, hari Natal itu 25 Desember, kita tidak mempersoalkan tanggal itu. Karena itu keyakinan mereka, sementara kita yakin bahwa Nabi Allah Isa pernah lahir. Itu saja. Persoalan tanggal, alih-alih tanggal lahir Nabi Isa. Tanggal lahir Nabi Mbah Mbah ya, awal ediwit aja, kita itu kadang tidak tahu. Bahkan kadang terjadi perbedaan pendapat. Menurut si A, mbah mulai tanggal intian seterusnya. Jadi tidak masalah. Nah, itu ulama-ulama yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Nah, sekarang kita bahas tentang ulama-ulama yang mengharamkan, yang menyatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Ulama-ulama ini berdasarkan pada surat Al-Gurqan ayat 72. Tidak pernah kita sampaikan ayat ini. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Mereka melalui begitu saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi, ayat tersebut Allah menjanjikan bahwa orang yang tidak memberikan kesaksian-persaksian palsu dengan mertabat yang tinggi di suratnya. Sementara ketika seorang Muslim itu mengucapkan selamat dari agama lain, selamat Natal, makanya yang memberikan kesaksian palsu. Dan membenarkan keyakinan umat keseniani tentang hari kelahiran Yesus Kristus yang menurut umat Nasrani adalah menjadi salah satu dari, diantara Tuhan-Tuhan. Artinya, Yesus itu diyakini sebagai anak Tuhan dari Tuhan Bapak yang disuruh. Tentu kalau keyakinan seperti ini, maka itu tidak diperbolehkan. Artinya, ketika orang itu mengucapkan selamat Natal, berarti dia mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan anak dari Tuhan Bapak yang disuruhnya. Ini galih dari ulama yang melar. Juga ada hadis tentang larangan tasyabuh, menyerupai orang-orang selain islah, menyerupai suatu kaum. Maka orang itu termasuk kaum tersebut. Artinya ketika seseorang itu, ini dalih ulama yang mengharamkan. Ketika seseorang itu mengucapkan selamat Natal, maka orang tersebut termasuk bagian dari umat Nasrani. Tentu begitu, dalih ulama yang mengharamkan. Nah, dalam kaedah bahasa Arab, terutama namun syaraf, kata tasyabuh itu berasal dari wazan tafa'ul, yang bermakna memutawak atau menurut, juga bermakna takalof memaksa dan juga tadaruj bertahap atau parsia. Sehingga dari wazan, kata tasabuh memiliki perbuatan yang sedikit demi sedikit. Sehingga ketika awalnya dia itu berangkat, ikut-ikutan atau terpaksa, maka lampai-lampai suatu saat dia akan terbiasa mengerjakannya. Dan ketika sudah terbiasa ini, maka dia sudah menuruti, menurut ritual atau keyakinan agama lain itu. Dan artinya begini, siapa saja menyerupai suatu kaum, makanya lama-kelamaan akan tunduk kepada mereka. Sehingga endaknya seorang umum tidak bermudah-mudahan di dalam persoalan perbuatan yang menyerupai orang-orang non-muslim. Itu maksud dari khatis tersebut. Nah, dalam konteks usul fikir, ada konsep yang disebut saddu dhar'i, menutup pintu keburukan. Yang ini dalam kaedah yang lain itu bahwa dar'umah fasid buktamu menjauh wilma soleh. Jadi, mencegah keburukan itu harus lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada berbuat baik. Seandainya ada perbuatan baik, yang perbuatan baik itu membahayakan keyakinan dari yang dibuat baik. Sehingga ini adalah satu keburukan. Maka, pencegahan atas efek buruk itu harus didahulukan daripada perbuatan baiknya itu sendiri. Itu kalau kita berdaripada kaedah usul fikirnya. Hanya saja kadang persoalan hadis tasabuh itu menjadi polemik karena apa? Karena sebagian umat istamik itu kadang memaksakan kehendak, mengkafirkan kepada sesama muslim, karena berdaripada konsep ketidakpulian tasabuh tersebut. Tentu saja kalau demikian, ya kurang dibenarkan. Nah, banyak ulama-ulama yang mendukung pendapat haramnya mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain ini. Misalnya, Ibnu Ta'amiyah, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, Ibnu Bas, lalu ada Syaih Al-Usaimin, Syaih Ibrahim bin Muhammad Al-Lakil, lalu termasuk Haji Abdul Karim Amrullah, yang kita kenal sebagai Buya Hamka. Lalu ada Buya Yahya, Habib Yahya Zainal Ma'arif, lalu ada Ibrahim bin Ja'bar, Ja'bar Atal Kawi, lalu ada Khalid Basalamah, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, dan lain-lain. Mereka dengan tekas menyatakan haramnya mengucapkan, mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristian. Kemudian juga ada Fatwa Masjid Ulama tahun 1981 yang sering disalah artikan sebagai pelarangan ucapan selamat Natal. Padahal Fatwa MUI tahun 1981 itu yang dilarang adalah kesertaan umat Islam dalam perayaan Natal. Tentu saja dari bahasa keikutsertaan ini, lalu terjadi polong lagi. Lalu bagaimana kalau ada teman-teman misalnya dari Pokam Muhammadiyah atau Banser NU misalnya, ikut menjaga gereja, menjaga ketertiban saat ada perayaan Natal misalnya. Apakah itu kesertaan dan perayaan itu sendiri? Nah tentu saja ini juga menjadi polemik baru dalam bentuk beragama gitu. Tetapi bagi saya, ikut menjaga keamanan agama lain. Itu adalah bagian dari kerja kemanusiaan. Dan itu juga diperantakan oleh agama. Sehingga penjagaan keamanan untuk siapapun, ini menjadi tugas berdama dan kewajiban bersama. Sehingga insya Allah tidaklah haram ketika Kokam Muhammadiyah atau Banser NU itu ikut mengamankan kerja, ikut menjaga keamanan umat beragama lain yang merayakan agamanya. Asal tidak diniati untuk itu serta merayakan dan mensiarkan. Tetapi semata-mata menjaga keamanan. Penjagaan atas harta benda, penjagaan atas fasilitas umum, penjagaan atas jiwa seseorang tidak memandang agamanya apa, ini adalah salah satu kewajiban di dalam fikir yang harus ditegakkan. Sehingga insya Allah tidak masalah jika umat Islam ikut menjaga keamanan dari perayaan agama lain. Nah, tentu saja karena sifatnya istihadi antara ulama yang memulihkan dan ulama yang mengharamkan ini bersifat istihadi. Artinya fatwa-fatwa itu menurut pendapat para ulama. Maka tentu kita harus saling menghormati, artinya bagi umat Islam yang mengutapkan selamat, ya harus dihormati dan umat Islam yang mengharamkan utama selamat, jangan langsung dianggap sebagai intoleran. Ini harus kita jaga bersama. Dan juga tidak setiap umat Islam itu harus diseragamkan di dalam fatwa antara pulih dan tidaknya. Misalnya seorang muslim yang mengucapkan selamat natal kepada seseorang yang memiliki kedekatan-kedekatan tertentu, baik itu hubungan keluarga, hubungan persaudaraan, dan sebagainya. Bagi bentuk penghormatan karena mereka juga menghormati agama kita. Maka ini bisa saja diperbolehkan. Sepanjang juga diri keyakinan yang ditentangkan dengan akidah Islamian. Seperti mengikuti rangkaian ritual kegiatan pada hari natal dan juga hari ayat kemalai. Nah kemudian dalam situasi sebaliknya tentunya bisa saja dinanyakan diharamkan untuk mengutakan selamat natal ini. Maka yang perlu kembali lagi ditekaskan dan digarisbawahi adalah jangan sampai perbedaan pendapat itu justru menjadi penyulut konflik di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Karena sifatnya adalah istirahatnya. Jadi langkah baiknya kalau masing-masing kelompok di dalam umat Islam ini saling menghormati pendapat teman yang berbeda. Itu ada kegantung pilihan masing-masing yang semuanya punya dalil dan punya dasar. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa ulama di dalam umat Islam itu sendiri berbeda pendapat tentang hukum mengucapkan selamat natal dan selamat daripada kemalaiin. Sebagian ulama membolehkan, sebagian yang lain adalah mengharamkan. Intinya perbedaan pendapat ini harus dijadikan sebagai rahmat. Kasih sayang antara sesama Islam bukan menjadi sumber perpecahan. Kalaupun kita termasuk orang yang membolehkan, maka pastikan bahwa pembolehan tersebut adalah demi menjaga kedamaian dan kerukunan antara umat beragama. Dengan tetap menjaga akidah kita sebagai seorang musti. Jangan sampai karena ada saudara kita yang mengambil sikap mengharamkannya lalu kita menganggapnya sebagai sikap intoleran. Kalau kita memilih sikap yang mengharamkan, pastikan bahwa pengharaman itu merupakan bentuk zirah kita dalam menjaga prinsip akidah umat Islam dan dalam rangka hati-hati. Namun tetap menjaga nilai-nilai toleransi antara umat beragama dengan bentuk yang berbeda. Jangan sampai karena ada saudara kita sama itu yang membolehkan pengucapkan Natal, lalu kita mudah saja menjaga stififikasi dia sebagai orang yang kafir, orang yang etumusrik, dan sebagainya. Nah karena sikap apapun yang kita pilih, mari kita tetap menjaga persatuan-kesatuan umat Islam ini. Jangan terjebak dalam polemik yang mengaben perusahaan, toh kelak pada akhirnya nanti masing-masing orang, masing-masing pihak akan mempertanggungjawabkan pendapatnya di hadapan Allah. Nah sekarang tentu teman-teman bertanya, lalu sikap jenengan bagaimana? Sikap saya, saya lebih memilih untuk menyatakan tidak bolehnya mengucapkan ucapan selamat hari raya kepada umat beragama lain. Dan juga mengambil sikap tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada teman yang bersikap beragama nasrani. Tetapi tetap menghormati teman-teman kita yang membolehkannya. Dan saya tetap toleran kepada teman-teman kita yang beragama nasrani, buddha, hindu, dan sebagainya. Sikap tersebut kita ambil dengan konteks dasar satu teri'at. Terhadap mutorot yang mungkin saja terjadi bila memenuhi sikap untuk membolehkan. Sebab dar'ul ma'fasid mubad damun ala jalbil mas'ali. Jadi menolak pemudorotan lebih diprioritaskan dari menambil manfaat. Mutorot dari pemulihan ucapan selamat Natal ini adalah adanya kompromi antara tawhid dan syirik, serta kesakjian palsu dan pembenaran keyakinan umat beragama lain. Sebab di dalam muatan-muatan hari-hari Natal itu bagi saya yang pernah juga belajar tentang kristologi, ada muatan-muatan akidah pokok di dalam agama mereka. Bahwa yang diperingati hari lahirnya pada 25 Desember itu menurut umat Kristen, sebagian besar umat Kristen adalah Yesus, bukan Nabi Isa. Yesus. Dimana Yesus itu adalah anak Tuhan, putra Tuhan dari Tuhan Bapak yang di surga. Anak Tuhan ini Tuhan yang di bumi. Dimana dengan jarah dan dagingnya, maka itu menjadi penebus dosa bagi umatnya, bagi orang yang mengikuti agama Kristen itu. Ini menurut keyakinan di dalam Kristen. Nah karena keyakinan ada tawhid. Ini sudah bersinggungan untuk akidah yang paling pokok. Maka saya mengikuti pendapat yang tidak memulihkan ucaman selamat Natal itu tadi. Tetapi saya tetap tidak melarang bagi yang ingin mengucapkannya. Dan juga bagi saya toleransi kerukunan umat beragama dengan saudara-saudara Nasrani, bagi saya tetap saja bisa terjaga walaupun dengan tanpa mengucapkan selamat Natal. Nah teman-teman saya yang Kristen itu tidak mengharapkan juga ucapan selamat Natal dari saya. Sebagaimana saya sebagai muslim tidak pernah juga mengharapkan ucapan-ucapan selamat hari raya dari teman-teman kita beragama lain non-muslim. Baik itu hari raya itu fitri, itu atah, hari maulid tabi, dan sebagainya. Artinya dengan tanpa mengucapkan selamat hari raya dari kegiatan antara kita ini, maka toleransi kerukunan tetap bisa dijaga, aktivitas kemanusiaan dan sosial bisa tetap kita laksakan agama bersama. Artinya ketika ada kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, misalnya kerja bakti membersihkan jalan, membuat bangunan fasilitas umum nasibnya, kita masih bisa bersama-sama dan kita juga masih bisa menghormati mereka dengan semestinya. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.